Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel kita David Ajarah Seperti biasa di channel kita ini akan membahas berbagai macam tutorial Android Dan tentang seputar Youtube dan juga kebijakan pemerintah ya Oke sebelum kita lanjut ke tutorialnya Ada baiknya kalian subscribe channel ini dan kalian nyalakan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video menarik kita Bagi kalian yang sudah subscribe channel ini terima kasih atas dukungan kalian Semoga rezeki kalian berkah dan barokah amin Disini kita akan membuat tutorial bagaimana cara cek BI checking ya Oke sekarang kita lanjut saja ke videonya ya Cara gampang cek BI checking pakai HP Nah sebelum kita lanjut ya kita akan baca ini dulu Gegir soal BI checking yang bisa bikin orang sulit mencari kerja ya Kita akan jelaskan apa itu BI checking BI checking adalah pengecekan riwayat kredit di sistem informasi debitur Bank Indonesia Yang dilakukan oleh debitur Nah jika saat permohonan kredit seseorang selalu ditolak bisa jadi ia debitur yang buruk Orang yang pakai pay letter atau pinjol dan pembayarannya macet Juga berpengaruh pada skor kredit BI checking Anwar Sanusi bisa saja perusahaan memerlukan BI checking kandidat Untuk dijadikan pertimbangan bahwa kandidat memiliki rekam jejak pinjaman Namun itu kewenangan dari perusahaan yang akan merekrut ya Jadi tergantung perusahaannya Tetapi tidak semua perusahaan melakukan BI checking kepada calon karyawan Imbu Anwar Inilah skor backlist BI checking ya Satu kredit lancar Yakni debitur yang memiliki performa sangat baik lancar dalam pembayaran Yang kedua kredit DPK Dalam perhatian khusus debitur ini punya catatan penunggakan pembayaran cicilan kredit Dengan jangka waktu 1 sampai 90 hari Tiga kredit tidak lancar Debitur memiliki catatan penunggakan pembayaran cicilan kredit Dengan jangka waktu 91 sampai 120 hari Empat kredit diragukan Debitur yang memiliki catatan penunggakan pembayaran cicilan kredit Dengan jangka waktu 121 sampai 180 hari Kelima kredit macet Debitur yang begini performanya sangat buruk dan tercatat Telah menunggak atau backlist Biasanya itu backlist ya Jadi yang seperti ini biasanya itu menggunakan cicilan kredit Ataupun menggunakan pay letter Yang selalu menunggak pembayarannya Tidak pernah bayar ya Jadi dia terkena backlist di BI checking ya Jadi tidak bisa melakukan pembayaran melalui kredit biasanya Tidak bisa melakukan pembayaran kredit Nah debitur yang skornya di 3, 4, dan 5 Dimasukkan ke blacklist BI checking ya Jadi skor 3, 4, dan 5 Biasanya itu tidak bisa melakukan pembayaran melalui kredit ya Cara cek BI checking pakai hp Oke disini kita akan buat tutorialnya ya Pertama akses laman https idepku ojk go id melalui browser hp Klik menu pendaptaran di halaman utama Cek ketersediaan layanan dengan mengisi seluruh kolom pada halaman pendaptaran Keempat klik selanjutnya ya Sebelum klik selanjutnya kalian perhatikan lagi ya Untuk mengisi data-datanya tadi Apakah ada yang salah atau tidak ada ya Kalian cek lagi 5, masukkan data registrasi secara lengkap 6, isi proses BI checking 7 Unggah dokumen file KTP bagi WNI dan paspor bagi WNA Unggah foto diri sendiri sesuai instruksi ya Nah sebelum lanjut juga kalian bisa cek lagi apakah sudah benar atau belum 9, tunggu email dari ojk yang memuat informasi nomor pendaptaran 10, cek status permohonan BI checking via status layanan 11, ojk akan memproses hasil BI checking paling lambat 1 hari kerja pasca pendaptaran Terkecuali di jam-jam atau di hari-hari libur ya Biasanya itu kalau hari libur itu tertunda Cukup sampai disini ya tutorialnya ya Jika tutorial ini bermanfaat silahkan kalian subscribe channel ini dan kalian nyalakan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video menarik kita ya Pagi kalian yang sudah subscribe terima kasih atas dukungan kalian Karena subscribe kalian itu sangat berguna di channel ini Dan kita akan membuatkan tutorial-tutorial lainnya ya Semoga rezeki kalian lancar, berkah, dan barokah Amin Terima kasih Sampai jumpa